Nabi SAW mencontohkan kepada kita sikap toleransi yang super tinggi yang harus kita fahami bersama contoh misalnya bagaimana Nabi SAW beliau mengamalkan firman Allah SWT tidak boleh ada pemaksaan di dalam agama ini adalah merupakan sebuah kaidah umum yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ayat yang mulia ini memberikan pesan kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia bahwa jangan pernah mengajari kepada umat Islam tentang makna toleransi jangan pernah mengatakan kepada umat Islam bahwa mereka itu adalah anti kebenekaan sebagaimana yang dituduhkan saat ini siapa sebenarnya yang anti kebenekaan? Amerika? Trump? yang mereka banggakan itu bagaimana sikap mereka saat ini kepada kaum muslimin sebenarnya yang tidak toleran itu siapa? yang anti kebenekaan itu siapa? ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalipun Nabi SAW dan para sahabatnya meyakini bahwasannya agama yang dianut oleh mereka yaitu Islam sebagai agama yang benar dan merupakan agama yang menyempurnakan agama-agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya akan tetapi walau demikian Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah memaksa seorang pun juga untuk masuk ke dalam agama ini dengan tanpa adanya kesadaran dan kerelaan orang tersebut oleh sebab itu Nabi SAW bersabda Allah SWT berfirman tidak perlu manusia dipaksa untuk masuk ke dalam agama Allah karena sudah jelas mana jalan petunjuk mana jalan yang menyimpang itu sudah jelas kalau sudah jelas gamlang tidak perlu kemudian orang paksa kalau tidak mau kata orang Jawa ya wis kalau tidak mau ikut ya sudah itu tanggung jawab Anda dihadapan Allah SWT oleh sebab itu tidak boleh ada seorang pun yang memaksa non-muslim untuk masuk ke dalam Islam sekalipun seorang ayah yang menginginkan kebaikan pada anaknya yang kafir tidak boleh bagi seorang ayah untuk memaksa anaknya masuk ke dalam agama Allah tapi kewajibannya adalah apa menjelaskan ajaran agama ini kepadanya tapi kemudian apabila dia tidak mau ikut maka tidak boleh dipaksa ya oleh sebab itu Nabi SAW beliau telah melarang kita sekalian untuk memaksa non-muslim masuk ke dalam agama ke dalam agama Allah SWT yang kita cintai ini Allah SWT berfirman di dalam surat Yunus ayat 99 Allah SWT berfirman sungguh seluruh manusia di muka bumi ini semuanya akan beriman kalau Allah mau lalu kemudian Allah SWT berfirman lalu apakah kamu akan memaksa manusia untuk beriman jadi Allah SWT melarang mengingkari mereka yang memaksakan kehendak agar non-muslim masuk ke dalam agama Allah SWT ini ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT jadi tidak perlu kita paksakan yang penting kita menjelaskan ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya Islam tidak hanya memberikan kebebasan kepada non-muslim untuk hidup di negeri kaum muslimin jadi jangan takut yang non-muslim kalau seandainya Indonesia ini menerapkan syariah ya semoga di masa akan datang jangan takut dan tidak perlu khawatir kenapa? karena hak-hak mereka akan dilindungi secara penuh secara mutlak Islam tidak hanya memperbolehkan non-muslim untuk hidup di dalam negara Islam bahkan Islam melindungi dan memperbolehkan non-muslim untuk mempraktikan non-muslim mempraktikan agama mereka di dalam negara Islam dilindungi oleh negara Islam dan Islam juga menjaga tempat-tempat peribadatan mereka oleh sebab itu Nabi SAW telah melarang para sahabatnya untuk melakukan perusakan perusahaan terhadap tempat-tempat peribadatan agama lain dan ini juga yang diterapkan oleh para khulafah oleh para khalifah setelah wafatnya Nabi SAW dan mereka senantiasa berwasiat kepada setiap ekspedisi dan pasukan yang mereka kirim untuk tidak pernah melakukan perusakan terhadap tempat-tempat peribadatan agama lain tidak dengan menghancurkannya merobohkannya atau membakarnya sebagaimana mereka pun diperbolehkan di dalam aturan negara Islam untuk mempraktikan beberapa adat dan budaya atau syariat agama mereka dalam batasan-batasan tertentu sebagaimana misalnya dalam perkara pernikahan, perceraian, dan semisalnya terima kasih terima kasih terima kasih